Mengenal 5 warna api Kids, api merupakan oksidasi yang cepat terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi yang menghasilkan panas, cahaya, serta hasil kimia yang lain. Api berupa energi berintensitas yang bervariasi serta memiliki cahaya. Penemuan cara menghasilkan api merupakan salah satu hal yang paling berguna bagi kehidupan manusia. Banyak sekali manfaat api yang kita rasakan sehari-hari. Tingkatan suhu api bisa kita lihat dari warna nyala api tersebut yang menunjukkan tingkat efisiensi pembakarannya. Ada apa saja warna api dan apa kegunaannya? Kita cari tahu bersama yuk. Api putih Api yang paling panas ini berada pada dalam inti matahari. Api putih muncul akibat adanya reaksi fusi oleh matahari karena suhunya yang melebihi 2000 derajat celcius. Api putih banyak dipakai pada pabrik-pabrik yang memproduksi material besi dan bahan sejenisnya. Api ini mungkin sangat jarang kita temui. Sebelum lanjut videonya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Api biru Api biru mempunyai suhu sekitar 1500 derajat celcius. Mungkin api ini sering kita jumpai di kompor gas yang ada di dapur. Api biru ini berbahan bakar gas serta mengalami pembakaran yang sempurna. Tingkatan api ini masih berada di bawah api putih, tapi masih ada di atas api berwarna kuning, jingga, dan merah yang umum kita jumpai. Api kuning Api yang satu ini mempunyai suhu sekitar 1200 sampai 1500 derajat celcius. Tingkat efisiensi dari pembakaran api kuning berada di bawah api biru. Api kuning biasanya dihasilkan oleh pembakaran minyak tanah yang juga cenderung ke jingga. Api ini biasanya sering kita lihat pada bagian tengah nyala api. Api jingga Api berwarna jingga sering kita jumpai pada pembakaran kayu atau arang. Api ini mempunyai suhu yang lebih dingin dibandingkan api kuning. Suhunya berada di kisaran 1000 sampai 1200 derajat celcius. Mungkin api jingga merupakan warna api paling sering kita jumpai. Api merah Api merah merupakan api dengan suhu paling rendah. Suhunya berada di bawah 1000 derajat celcius. Api ini biasanya kita temui di bagian paling luar dan nyala api. Pembakarannya pun bisa dibilang kurang sempurna. Tapi tetap jangan bermain-main dengan api ya. Nah itulah 5 tingkatan suhu api berdasarkan warna nyala apinya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye bye!